Xuanbing Sangga terkejut di hatinya. Perasaan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya melonjak ke dalam hatinya. Selain dua orang yang menyerang, orang-orang lainnya memiliki ekspresi dingin dan sama sekali tidak peduli. Ketidakpedulian semacam itu yang tampak seperti ejekan jelas bukan suatu tindakan. Sebaliknya, wajahnya tampak menyendiri dan acuh-ta'acuh saat dia menonton pertunjukan itu. Beraninya kamu meremehkan kami. Xuanbing merasa terhina. Dia berteriak dengan marah. Ledakan empat arah. Kalian semua, mati. Dia adalah seorang penggarap terhormat bintang tiga. Semua orang di bawah ranah penggarap terhormat seperti semut. Xuanbing tampak galak. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, dia bisa mengalahkan semua orang sendirian. Namun sayangnya, banyak hal yang tidak terduga hari ini. Ruang di sekitar Tuan Yu mulai berputar. Wilayah Xuanbing tidak terpengaruh sama sekali. Tail Light Sword miliknya menjadi lebih mempesona dan memancarkan perasaan berbahaya. Anggota klan iblis lainnya, yang terbang seperti kelelawar membeku di dalam domain, tidak dapat bergerak. Anggota klan Monster Race menjadi marah karena merasa terhina dan mengutuk. Sampah macam apa ini? Bagaimana kekuatan domain belaka bisa menjebakku? Tubuhnya berangsur-angsur memancarkan aura hitam keunguan yang terus-menerus beredar di sekelilingnya. Berkumpul semakin banyak. Seolah mencoba menerobos tekanan, Tuan Yu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Yu, tubuhmu sangat lemah. Jangan bergerak, biarkan aku yang melakukannya. Dia memadatkan kekuatan pedangnya dan energi spasial di sekitarnya perlahan berkumpul di pedang, memancarkan cahaya aneh yang menjadi semakin cemerlang. Dia tiba-tiba menebas, dan ruang itu langsung meluas seperti kantung udara, menghancurkan domain di keempat arah. Selain itu, ruang kosong, tidak berhenti meluas. Itu terus bergerak menuju Xuan Bing. Kemanapun ia pergi, semuanya berubah menjadi beberapa bagian. Separuh ekor kapal perang matahari emas ditembus oleh energi spasial, langsung berubah menjadi bubuk emas yang tersebar di seluruh langit. Murid Xuan Bing menyusut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mundur. Serangan pedang Tuan Yu berada di luar pemahamannya. Seorang penggarap terhormat memahami hukum bumi dan langit. Dia memadatkan wilayahnya sendiri. Dia memahami hukum bumi dan langit. Oleh karena itu, dia tidak terkalahkan di bawah Provinsi Bahwang. Tapi Tuan Yu telah menghancurkan wilayahnya dengan satu serangan pedang. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tuan Yu bergerak seperti hantu. Dia sangat cepat hingga hampir menabrak Xuan Bing jantung Xuan Bing berdetak kencang. Semua potensi dari artis bela diri terhormat bintang tiga telah dilepaskan. Tinjunya bersinar terang saat dia meraung dan meninju wajah Tuan Yu. Sedikit kekaguman melintas di mata Rain. Demikian pula, dia meninju dengan tangan kirinya. Lengannya tiba-tiba menjadi lebih tebal dan melebar tiga atau empat kali lipat dari ukuran aslinya. Itu sangat tidak proporsional dengan tubuhnya. Bang, tanpa tipu daya sedikit pun, itu adalah benturan kekuatan murni. Cahaya kuat bermekaran di langit seperti matahari di langit. Di bawah cahaya yang menyilaukan, darah berceceran di mana-mana. Tubuh Xuan Bing perlahan jatuh ke belakang dan jatuh dari langit. Yu masih berdiri di sana, wajahnya setenang air. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Melukai yang mulia. Bela diri dengan satu pukulan. Raja bela diri lainnya dari sekte flying. Frost, semuanya terengang-ngeri. Xuan Bing tidak diragukan lagi adalah pilar spiritual mereka. Sekarang setelah dia pingsan, semangat juang, mereka benar-benar hilang. Setelah kekuatan domain menghilang, Wingman denggus dingin, terlihat sangat marah. Dia menarik kembali aura hitam keungguan ke dalam tubuhnya. Dia melebarkan sayap kelelawarnia dan menyerbu ke dalam kelompok Raja bela diri. Seperti serigala memasuki kawanan domba, ia memulai pembantaian. Dalam sekejap, Tang Jisan menyedihkan terdengar. Bahkan ketika begitu banyak Raja bela diri berkerjasama, mereka masih bukan tandingannya. Pada saat itu, salah satu lengan Xuan Bing hampir meledak seluruhnya dan terkulai ke bawah. Seluruh wajahnya berlumuran darah saat dia melihat sosok di langit dengan ngeri. Dia terjatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Pembantaian itu berakhir dengan sangat cepat. Tanah dipenuhi mayat dan mayat yang dimutilasi. Segala macam organ dalam dan anggota tubuh berserakan di tanah. Wing tampaknya sangat tidak puas. Dia memutar lehernya dan meraung ke arah langit, seolah dia sangat tidak nyaman menahannya. Shang mempertahankan senyum di wajahnya dan berkata dengan lembut, setelah mengkonsumsi darah tapir penghancur jiwa, tubuh fisik lain memang menjadi lebih kuat. Teknik rahasia seperti itu sungguh mengesankan, seperti yang diharapkan dari Grand Priest Finn Race. Seorang wanita Finn Race, Lee, di sampingnya berkata, Wing tampaknya sedikit tidak stabil lagi. Shang tidak keberatan dan berkata, Biarkan saja, ambillah yang mulia bela diri itu. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Setelah dia berbicara, dia memutar keretanya dan menuju ke depan. Ya, Lee menerima perintah itu dan melambaikan dua jarinya ke udara. Tubuh Xuan Bing langsung menyerbu dan ditahan olehnya. Piber apa pancaran kahaya memasuki tulang Xuan Bing dan aura yang mulia bela diri di tubuhnya perlahan menghilang. Dia kembali menjadi orang biasa tanpa fluktuasi esens. Murid dari tiga pria lainnya di kereta perang Serigala Qian mengerut. Mereka memandang Lee dengan ekspresi muram seolah-olah mereka sedang mencoba melihat sesuatu. Mereka tidak berkedip sama sekali, namun pada akhirnya mereka mengungkapkan ekspresi kecewa. Ketiga orang tersebut adalah Tang Ji, Mu Wu, dan Yuan Ao. Namun aura mereka sama dengan aura Xuan Bing. Mereka tersegel seluruhnya. Tidak ada fluktuasi esens sama sekali. Mereka semua menundukkan kepala dengan sedih dan mengungkapkan ekspresi kekalahan. Setelah Lee menyegel Xuan Bing, dia melihat mereka bertiga dan berkata, Kereta tidak cukup. Orang ini akan ikut denganmu. Kereta perang Serigala Qian berukuran sangat kecil. Itu sangat ramai hanya dengan dua orang. Ekspresi Tang Jie berubah dan dia mendengus. Saya adalah tamu terhormat dari Skeleton Mercenary Group Anda. Kunci yang masih ada di tangan saya. Sebaiknya Anda lebih sopan kepada saya. Mu Wu juga berkata dengan marah. Jika kamu melemparkannya, aku akan segera membunuhnya. Hanya Yuan Ao yang mencubit hidungnya dan mengerutkan kening sambil bergumam. Dia berlumuran darah sangat kotor. Aiyah, aku akan melakukannya. Siapa yang memintaku untuk menjadi tawananmu? Dia sepertinya tidak dianiaya sama sekali. Matanya menyala-nyala dengan api jahat dan dia memperlihatkan senyuman yang menyeramkan. Lee tanpa ekspresi saat dia langsung melemparkan Xuan Bing ke kereta perang Yuan Ao. Dia berkata dengan dingin, Jangan bunuh dia. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Aiyah, jangan khawatir. Saya akan bersikap sangat lembut. Yuan Ao menutup mulutnya dan tertawa. Dia membawa Xuan Bing yang tidak sadarkan diri ke dalam pelukannya dan mulai merawatnya. Belaar! Mu Wu mau tidak mau muntah di luar kereta perang. Dia dengan cepat mengaktifkan formasi di kereta perang dan mengejar Xiang. Dia merasa sangat berbahaya berada dalam jarak 100 meter dari orang aneh itu. Cara orang aneh itu memandangnya sepanjang jalan hampir membuatnya pingsan. Jika dantiannya belum tersegil sepenuhnya, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh orang aneh itu. Tang Jie tidak tahan lagi. Dia basah kuyup oleh keringat dingin saat dia mengejar kelompok itu. Wing mengamuk di udara untuk beberapa saat. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan seolah-olah dia sedang sakit kepala. Dia meratap dan meronta di udara. Ki iblis di tubuhnya berfluktuasi. Suatu saat, dia seperti manusia biasa. Berikutnya, dia melonjak ke level Martial Monarch. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menegang di udara. Dia berhenti meronta dan matanya perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Baru setelah itu, dia menarik kembali aura amat buruknya dan kembali ke kereta perang serigala hijau untuk mengejar mereka. Segera, sembilan berkas cahaya menghilang ke Cakrawala, meninggalkan tanah yang dipenuhi mayat dan puing-puing kapal perang. Setelah sepuluh menit, ruangan itu beriak seperti air. Di tengah riak, sebuah kapal perang perlahan berlayar keluar, kapal perang Netherworld. Tingkat Labama, kapal perang itu muncul di langit dan ruangan kembali tenang. Kapal perang Netherworld ini bahkan lebih mengesankan dan megah daripada milik sekte Flying Frost. Ada simbol besar yang tercetak di atasnya. Tampaknya itu adalah simbol dari sekte tertentu. Beberapa sosok muncul di kapal perang. Mereka semua melihat reruntuhan dan mayat di bawah dengan ekspresi muram. Bahkan ada beberapa tokoh yang terbang turun untuk menyelidiki reruntuhan dan mayat. Segera mereka kembali ke kapal perang. Seorang pria yang sedang menyelidiki maju ke depan dan melaporkan. Tuan Yi Qing, mereka adalah orang-orang dari sekte Flying Frost. Mereka yang meninggal semuanya adalah Alkemis dan Raja Beladiri. Berdasarkan luka para Raja Beladiri itu, kebanyakan dari mereka mati dalam satu gerakan. Kemudian, mereka dipecah secara brutal. Rambut Yi Qing berkibar seperti awan. Matanya yang hitam pekat memperlihatkan ekspresi serius saat dia berkata. Meskipun itu hanya rumor, namun tetap menarik banyak faksi. Orang-orang itu sebelumnya kelihatannya tidak kuat, tapi mereka mengeluarkan perasaan aneh. Selanjutnya, mereka dengan mudah membunuh para ahli dari Flying Frost sect. Ding Mi, apakah kamu punya kesan terhadap orang-orang itu? Seorang lelaki tua berjubah kuning di belakangnya mengerutkan kening. Dia berpikir lama sebelum menjawab, Tuan Yi Qing, dalam ingatanku, tidak ada orang seperti itu di seluruh wilayah barat. Mereka dapat dengan mudah membunuh Martial Saint dengan satu pukulan. Mereka pasti ada dalam daftar orang yang saya perhatikan, namun tidak ada informasi sama sekali mengenai mereka. Yi Qing menjadi curiga dan bergumam, mungkinkah mereka datang dari daerah lain? Seharusnya tidak demikian. Untuk informasi sekecil itu, Pria paruh baya lainnya yang mengenakan jubah brokat tiba-tiba berkata, Tuan Yi Qing, di antara sembilan orang tadi, salah satu dari mereka sangat mirip dengan Tang Ji. Murid Yi Qing mengerut. Dia berkata dengan kaget, Apakah kamu yakin? Pria paruh baya itu mengungkapkan ekspresi bermasalah dan berkata, Saya hanya merasa mereka sangat mirip. Saya telah berkancan dengan Tang Ji beberapa kali. Penampilan dan sikap mereka sangat mirip. Hanya saja, Hanya saja Tang Ji adalah Raja Beladiri. Saya tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari orang itu. Yi Qing berpikir keras. Dia melihat ke arah, Sembilan orang itu pergi dan berkata, Jika itu benar-benar Tang Ji, Maka itu akan merepotkan. Orang-orang itu memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Aku benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Ding Mi berkata dengan ragu-ragu, Tuan Yi Qing, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dataran Fei tidak terbatas. Bahkan tiga kelompok tentara bayaran yang menghabiskan sebagian besar waktunya di sana Mungkin tidak mengetahui jalannya. Ibarat mencari jarum ditumpukan jerami jika kita ingin menemukan Tang Ji. Yi Qing berdiri di haluan kapal perang sambil berpikir keras. Segala macam emosi rumit muncul di matanya. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata, Kejar mereka! Kapal perang Netherworld berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan langsung menghilang ke Cakrawala. Itu jauh lebih cepat daripada sembilan kereta perang Serigala hijau. Shang yang terbang di depan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Li yang terbang berdampingan dengannya berpikir dan berkata, Tuan Shang, haruskah kita berhenti dan menghadapi para pengejarnya? Shang tersenyum dan menggelengkan kepalanya berkata, Mari kita tunggu dan lihat sekarang. Yang datang kali ini sepertinya memiliki kekuatan. Kita tidak lagi sama seperti dulu. Kita tidak bisa menyinggung sembarang orang. Sebaiknya kita menahan diri. Ya, Tuan Shang, wajah Li kembali tenang dan tidak bertanya lebih jauh. Selain Yi dan Yu, ada dua anggota Feirei selainnya. Mereka tinggi dan kokoh. Wajah mereka kaku dan tanpa ekspresi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Terima kasih sudah menonton!